Intro Kehidupan lanjut usia nenek Wayan Lentari 80 tahun sungguh memilukan. Di usia senjanya yang seharusnya menikmati masa tua, ia harus rela tinggal di rumah tak layak huni sendirian. Beginilah kondisi rumah yang ditempati Dadong Lentari. Rumah yang berada di pinggir pantai lingkungan Kubu Jati Keluran Banyuning ini, sungguh tak layak huni. Gentengnya sudah mengalami pecah dan kayunya sudah termakan rayap. Jika hujan, rumah ini dipastikan bocor. Dadong Lentari tinggal sendiri di sebuah rumah yang lahannya milik desa pekeraman Banyuning. Padahal Dadong ini memiliki lima orang anak, namun apadahaya keempat anaknya merantau ke Denpasar. Sementara kamar yang ditempatinya sudah sangat lembab dan kasur tempat tidurnya pun sudah robek. Semua aktivitasnya ia lakukan di dalam rumah termasuk kencing dan buang air besar. Karena sudah lansia dan mengalami kebingungan, akhirnya Dadong Lentari dikhususkan tinggal menyendiri di sebuah rumah yang tak layak huni. Meski mengalami kebingungan, Dadong ini masih sempat bercerita tentang suaminya yang sudah meninggal dan bernyanyi. Selamat menikmati. Melihat kondisi tersebut, Dina Sosial mengharapkan keluarga untuk menitipkan Dadong Lentari di Panti Jombo. Sampai saat ini, pihak keluarga masih belum memberikan keputusan terkait tawaran tersebut, mengingat anak-anaknya masih berada di Denpasar. Selanjutnya kita kasih saran untuk bisa masuk ke Panti Aswan, di Panti Jombo, biar bagaimana pun juga nanti di Panti Jombo itu kan kesehatan, makan minum, maupun kegiatan di sana juga terawat. Dan tadi juga kita sudah bicarakan dengan keluarganya, memang awalnya memang keluarganya menginginkan untuk menaruh Dadong ini ke Panti Jombo. Karena memang tidak tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana prosedurnya, dan khawatir kalau masuk Panti Jombo itu kena biaya, makanya ditunda dan tinggal di rumah tersendiri. Ternyata langkah yang diambil anaknya dengan membiarkan ibunya tinggal sendiri di rumah Talayakuni, menjadi pergunjingan beberapa warga. Bahkan beberapa warga menyayangkan kondisi ini, karena Dadong Lentari terkesan ditelantarkan. Komang Yudha Balit TV